bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada salam tukang sayur salam recehan karena usaha tukang sayur adalah kita mengumpulkan uang receh dalam kita berjualan sayur keliling ini ya teman-teman belum tentu kita itu setiap hari mendapatkan untung apalagi untung besar ya teman-teman ada kalanya kita itu mendapatkan balik modal bahkan rugi dalam arti rugi itu kita tidak balik modal teman-teman akan tetapi dibalik kita balik modal dibalik kita tidak balik modal tadi itu ada ada ilmu ilmu yang terkadang tidak kita sadari teman-teman nah disini saya akan sharing semoga sharing saya ini bisa cocok dengan pemikiran teman-teman ataupun bisa menjadikan pengetahuan sajalah seandainya kok tidak cocok ya teman-teman saat kita berjualan sahur keliling ini ya teman-teman ya kalau pada saat rame udah pasti seneng kita wah ini pasti akan dapatkan untung banyak tetapi ada kalanya kita jualan sepi itu terkadang kita hanya balik modal bahkan tidak balik modal alhasil dagangan yang kita bawa itu adalah masih banyak teman-teman ibaratnya gini teman-teman kita kasih contoh ya teman-teman ini hari ini jam setengah sebelas setengah sebelas ini Alhamdulillah menurut saya sedangkan saya sudah tinggal sedikit teman-teman tinggal sedikit nah ini di sela-sela apa ke tempat pangkalan berikutnya ini ada kita istirahat dulu untuk mencari lokasi yang agak sepi karena kalau saya nge-block banyak pelanggan itu kadang-kadang yang akan saya bicarakan itu lupa kembali di topik awal ya teman-teman yang akan saya sharing ini adalah seperti ini teman-teman pada saat kita jualan sepi ya teman-teman ada ilmu yang terkadang tidak kita sadari itu seperti ini kita bisa bersedekah teman-teman dengan pelanggan kita ataupun dengan orang orang yang menurut saya ya menurut kita bisa kita kasih teman-teman contohnya kalau sama pelanggan kita ya teman-teman oke pak monggo seandainya sama pelanggan kita seperti ini teman-teman kita ada pelanggan belanja habisnya kurang lebih 21.000 misalkan kita bisa memotong yang seribu udah bayar 20.000 kita bisa bersedekah seribu rupiah teman-teman mungkin ada juga yang belanjanya 10.500 ataupun 11.000 nah ini itu teman-teman kita bisa mengambil bayaran itu 10.000 jadi antara 500 ataupun seribu kita bisa sedekahkan niat hati kita untuk kita sedekahkan teman-teman nah ada juga yang belanjanya mungkin banyak belanjanya mungkin banyak 50.000 70.000 bahkan 100.000 ya teman-teman itu kita bisa memberikan tambahan mungkin bisa kita berikan tempe satu potong ataupun mungkin tahu atau dagangan yang lain itu teman-teman dengan niat kita itu istilahnya bersedekah gitu ya teman-teman kalau niat kan yang tahu kan hanya kita sama istiallah kan gitu ya itu hanya niat kita kan gitu jadi orang lain tidak akan tahu niat kita yang tahu adanya kita sama Gusti Allah gitu teman-teman pada saat sepi seperti misalnya sepilah ada dagangan yang masih kita bisa bagi kasih sama tetangga atau mungkin ada orang yang menurut kita pantas untuk kita bagi kita berikan gitu teman-teman dengan niat kita bersedekah nah insya Allah ya teman-teman ya insya Allah menurut saya itu teman-teman insya Allah berkah berkah dunia akhirat nah kita tidak mendapatkan untung mungkin kita dapat untung sedikit tetapi kita bisa menabung di akhirat teman-teman karena apa menurut saya itu adalah kita untuk bersedekah itu kan tidak harus dengan milai yang besar atau tidak harus dengan jumlah yang banyak jadi kita bisa niatkan kita bersedekah dengan hal hal kecil ataupun nilai kecil tetapi dengan hati kita niat kita ikhlas teman-teman jadi kesimpulan yang saya yang saya maksudkan disini adalah kita bisa bekerja jualan sayur keliling ini bisa mendapatkan uang juga bisa nabung bersedekah nabung akhirat insyaallah seperti itu teman-teman karena kembali lagi niat niat kita adalah bersedekah dan yang tahu niat itu adalah kita sama kusti Allah insyaallah usaha kita ini bisa berkah dunia akhirat amin amin dan ini sharing sedikit dari saya pada saat kita jualan saru keliling ini entah itu rame entah itu jualan sepi kita bisa sambil mencari uang sambil bersedekah gitu ya teman-teman ya jadi tidak harus bersedekah kita tidak harus kita tidak bersedekah itu tidak harus menunggu uang banyak ataupun jumlah yang banyak teman-teman dan syukur alhamdulillah kalau memang kita kok punya apa uang yang banyak ataupun jumlah yang banyak mungkin kita akan bisa bersedekah di tempat yang lain ataupun di suasana yang lain teman-teman tetapi kita bisa berjualan sayur keliling berjualan sayur keliling ini insyaallah bisa mencari uang sambil mencari akhirat gitu teman-teman ini adalah sedikit sharing dari saya semoga bisa sepaham dengan pemikiran saya ataupun ya jangan disalah artikan niat saya untuk sharing ini ya teman-teman ya semoga bisa bermanfaat buat ya buat saya buat kita semua terutama ini mengingatkan diri saya sendiri teman-teman teman-teman karena jaman sekarang itu apa sih kayaknya usaha aja semakin sulit teman-teman usaha semakin sulit jadi ini hanya sebagai penyemangat kita ajalah teman-teman mungkin pada saat kita jualan kok gini amat ya usaha ya kan gitu ya kita syukuri aja lah pelan-pelan kita masih berjalan sekalipun untung mungkin pas-pasan ataupun nge-press tapi kita berpikirnya alhamdulillah dapat untung nge-press bisa buat kebutuhan rumah juga alhamdulillah mungkin dengan apa sayur sebungkus seperti ini mungkin dengan wortel sebungkus seperti ini kita bisa berbagi dengan saudara-saudara pelanggan kita atau begitu teman-teman ya dan sedikit sharing dari saya semoga bisa bermanfaat bila ada kata-kata saya yang kurang pas saya mohon maaf bukan bermaksud saya sok tahu sok pinter sok bisa bukan seperti itu teman-teman tetapi ini adalah niat saya itu adalah ingin berbagi cerita berbagi pengalaman tentang usaha saya ini teman-teman ya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah siang teman-teman kayaknya menurut saya sih sudah habis jadi ini saya mau tutup aja mau lanjut pulang saja teman-teman kayaknya kalau mau di lokasi ke berikutnya itu kayaknya kok sudah ngeri teman-teman itu di ujung sana itu sudah mendungnya peteng banget teman-teman itu di ujung sana sama sana peteng itu kayaknya sudah sudah hujan itu teman-teman udah ngeri ini kayaknya mau tutup sajalah Alhamdulillah syukur Alhamdulillah saja untuk hari ini hari ini masih kalau untuk pendapatan saya tidak pernah menghitung di lokasi teman-teman ini uangnya masih banyak disini tersimpan disini tetapi nanti dihitung oleh istri saya istri saya di rumah jadi istri saya itu tidak kerja di rumah tinggal ya seberapa dapat hasilnya suami disitulah di cake cake itu apa ya bos aja bos Indonesia itu ya di apa ya dipergunakan disyukuri itu aja oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit lagi hehehe Sampai jumpa.